bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atbaihi ila yaumil qiyamah amma ba'du seluruh peserta upacara yang mudah-mudahan selalu dalam barakah Allah subhanahu wa ta'ala kita patut bersyukur bahwa hari ini 76 tahun yang lalu negara kesatuan republik indonesia dideklarasikan kemerdekaannya setelah lebih dari 3 setengah abad dijajah tentunya kemerdekaan ini bukanlah sesuatu hal yang gratis kemerdekaan ini bukan sesuatu hal yang diberikan begitu saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada bangsa ini kemerdekaan ini juga sesuatu yang tidak diraih dengan kemudahan akan tetapi akan tetapi nyawa para pejuang darah para pejuang harta para pejuang bahkan keluarga para pahlawan yang begitu gigih memperjuangkan bangsa ini dengan segala keterbatasan yang dimiliki namun semangat yang tinggi kemauan yang besar untuk menuju bangsa yang merdeka sehingga dengan wasilah semua itu datanglah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala karenanya kita sebagai penerus bangsa sebagai generasi yang lahir setelah bangsa ini merdeka maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita dilahirkan bangsa ini telah menjadi bangsa yang merdeka sehingga kita merasakan hidup yang aman kita merasakan hidup yang tenang kita bisa belajar dengan baik kita bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan normal semuanya adalah karena bangsa ini telah merdeka kemerdekaan itu adalah wasilah hasil perjuangan para pahlawan kita kemudian diberikanlah kemerdekaan ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya peserta upacara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa kita selalu mensyukuri ni'mat kemerdekaan ini dengan apa kita mensyukuri ni'mat kemerdekaan ini dengan menyesuaikan siapa diri kita kalau kita menjadi santri kita menjadi talibul ilmi kita menjadi orang yang sedang mencari ilmu maka mensyukuri ni'mat kemerdekaan yang paling istimewa untuk dilaksanakan adalah dengan mengisi masa-masa mencari ilmu ini dengan kesungguhan kenapa demikian karena perjuangan memerdekakan bangsa ini tidak cukup sampai disini butuh untuk mempertahankan kemerdekaan ini sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang lestari menjadi bangsa yang baldatun tayibatun warabbun ghofur dan menuju ke arah baldatun tayibatun warabbun ghofur dibutuhkan generasi-generasi yang kokoh dan kekokohan generasi yang paling utama modalnya adalah ilmu dan ilmu bisa dicari dengan kesungguhan ketika kita masa mencarinya karenanya maka saya mengajak kepada para santri untuk mengisi hari kemerdekaan ini dengan bersungguh-sungguh belajar menambah ilmu jangan lupa setiap hari ada ilmu yang bertambah dalam kehidupan kita wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi jadilah engkau orang yang selalu setiap hari menambah faedah-faedah ilmunya selalu bertambah sehingga tidak ada hari yang terlewat tanpa menambah ilmu dalam diri kita itulah cara mensyukuri nekmat kemerdekaan yang terbaik bagi kita yang sedang mencari ilmu bagi teman-teman yang sekarang mendapatkan amanat untuk menyampaikan ilmu kepada para santri maka cara mensyukuri nekmat kemerdekaan ini adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga anak-anak santri bisa mendapatkan pula sesuatu yang maksimal ketika dua hal ini dijalani maka sinergitas antara orang yang mencari ilmu dan yang memberi ilmu akan menjadi sinergitas yang baik sinergitas yang baik inilah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu yang telah dihadiri nekmat kemerdekaan melalui wasilah perjuangan para pahlawan kita dan kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini perlu diingat bahwa kemerdekaan bangsa ini para pejuangnya didominasi oleh para kiai para pejuangnya dan pahlawannya didominasi oleh para ulama didominasi oleh kaum santri didominasi oleh orang-orang yang hidupnya di lingkungan pondok pesantren karenanya semakin tua usia bangsa ini semakin jauh dari masa-masa detik-detik proklamasi kemerdekaan dikumandangkan peran para santri peran para kiai peran para ulama peran dunia pondok pesantren harus semakin dominan di negeri kesatuan republik indonesia yang kita cintai ini kita tidak boleh tertinggal akan tetapi perlu dicatat untuk bisa mendominasi peran kita dalam hidup berbangsa dan bernegara itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu yang kita miliki harus cukup karenanya peserta upacara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-imam as-safi'i rahimahullah beliau mengatakan barang siapa orang yang ingin mempunyai peran yang dominan di muka bumi ini maka dia harus menghiasi menambah dirinya dengan ilmu barang siapa yang ingin menjadi manusia sosok yang selamat kehidupan akhiratnya maka juga harus membekali dirinya dengan ilmu orang yang ingin merasakan kesuksesan dunia dan akhirat dia juga harus memberi dirinya membekali dirinya dengan ilmu yang harus kita maksimalkan ini sekali lagi adalah bahagian daripada ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa harus kita syukuri karena nekmat Allah akan semakin bertambah ketika kita mensyukurinya ketika kita mensyukuri dengan apa posisi kita dengan dimana kita berada sebagai santri bagaimana kita harus bersyukur sebagai orang yang memberi ilmu bagaimana kita harus bersyukur dalam rangka mensyukuri kemerdekaan bangsa ini maka insyaallah nekmat kemerdekaan tidak hanya sampai disini tapi akan kedepan bangsa kita akan menjadi semakin bangsa yang maju menjadi bangsa yang besar menjadi bangsa yang mendominasi peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di muka bumi ini peserta upacara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya bahwa bangsa ini merdeka tidak cukup dengan proklamasi 1945 17 Agustus 1945 karena setelah itu datang tentara sekutu yang kembali ingin menyerang negeri kita yang dimulai dari Surabaya Jawa Timur ketika itu akan terjadi Bung Karno sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini meminta fatwa bagaimana cara menghadapi tentara sekutu yang datang datanglah untuk meminta fatwa kepada Hadratus Sheykh G.H.H.M. Ash'ari yang kemudian muncullah fatwa jihad visabilillah barang siapa yang hidup di negeri yang disitu ada penjajahnya maka wajib untuk mengusir dan jika mati dalam keadaan syahid begitu juga orang-orang yang hidup jarak masa Fatul Qasri atau 82 km dari jarak datangnya penjajah pun mempunyai kewajiban yang sama resolusi jihad inilah fatwa jihad inilah yang kemudian membangkitkan perjuangan para pemuda-pemuda di Surabaya yang kemudian dikomandani oleh Bung Tomo lahirlah peperangan yang namanya 10 November semangat para pemuda Jawa Timur yang akhirnya mampu mengusir para penjajah yang datang untuk kedua kalinya dan itu mau tidak mau percaya tidak percaya senang atau tidak itu adalah fatwa daripada pendiri Nahdlatul Ulama karenanya Nahdlatul Ulama juga mempunyai peran besar dalam perjalanan perjuangan bangsa ini yang hari ini dikenal dengan resolusi jihad peserta upacara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah tidak asing lagi peran dunia pondok pesantren kiainya santrinya muallimnya ustadznya dalam perjalanan kemerdekaan bangsa ini jangan pernah sampai lepas kalianlah yang akan menyampaikan kepada masyarakat di masa yang akan datang ketika kalian menjadi pemimpin bangsa ini jangan pernah dilupakan bahwa negeri ini merdeka peran pondok pesantren dan keluarga besarnya kiai muallim dan santrinya adalah peran yang tidak bisa dinehilkan sehingga ke depan siapapun yang memimpin bangsa ini akan tetap memperhatikan lingkungan pondok pesantren sehingga pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang bisa mendidik anak-anak didiknya dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah dirintis oleh para muasisnya mudah-mudahan rasa syukur kita atas datangnya hari kemerdekaan dengan upacara pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah jadikan bangsa kita negara kesatuan Republik Indonesia menjadi para pejuang-pejuangnya pahlawan-pahlawan yang memerdekakan bangsa ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita di masa yang akan datang bisa mendominasi peran dalam berbangsa dan bernegara sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang lestari dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala demikian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muafiq ila aqwamid tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati